Terima kasih ada masih bersama kami di Net Doblas. Engie, kemarin gimana lebarannya? Seru nggak? Seru dong, apalagi waktu lebaran aku siaran. Siaran, tapi sempat silaturahmi dan makan-makan kan sama keluarga? Setelah itu, Sakti, kita tuh ya tetap lah makan-makan gitu kan. Jadinya tuh saya dan keluarga menyinggahi beberapa tempat. Dan pastinya, kalau udah singa tuh nggak mungkin nggak makan. Wah, pantesan. Kayaknya kamu agak berisi setelah lebaran ini. Bisa sih, Sakti. Ya udah, habisnya aku berantem sama timbangan. Nah, ngomongin silaturahmi, Diana Monanya juga mau silaturahmi dan tentunya melihat tradisi makan-makan saat lebaran. Makan. Allahi akbar, Allahi akbar, Allahi akbar. La ilahe illallah. Allahhu akbar, Allahi akbar, Allahi akbar. Nah ini dia nih yang gini suka kalau hari lebaran beraneka macam makanan tersaji di meja makan. Kalau udah ngeliat makanan banyak kayak gini, bawaannya pengen makan terus-terusan sampai habis semuanya. Apalagi kemarin udah sebulan benuh berpuasa kan, tapi kalau banyak makan kayak gitu bukannya justru gak bagus buat kesehatan kita ya? Hmm kayaknya udah waktunya ya nak, mau nanya nih. Selamat lebaran, minal aizin, wal faizin, maafin diana ya kalau ada salah-salah. Akhirnya setelah berpuasa sebulan, hari kemenangan datang juga. Alhamdulillah ya, kita sebagai manusia kembali ke fitri. Tapi gak cuma itu aja. Mudik, ketemu keluarga, dan makan-makan. Momen-momen yang paling ditunggu saat lebaran. Eps, Btw, yang terakhir favorit diana tuh. Makan. Kalau udah lebaran biasanya yana kalap deh makannya. Nah ini nih favorit diana kalau lebaran. Ketupat. Temennya jangan lupa nih, opor ayam. Terus sambal goreng. Gulai, semur. Wah banyak ya. Belum lagi penutupnya, yang manis-manis. Wih, ajib. Yang lain sama gak ya daftar makanan favoritnya kayak yana. Makanan yang paling suka pas lebaran tuh opor sama rendang. Opor ayam, ketupat. Makan ini apa, kue-kue gitu kayak kastengel, kayak nastar gitu. Daging, terus sama sambal goreng ati. Ada opor ayam, semur, terus ketupat atau wantong sama orek-orek. Daging gitu dicampur sama cabai dan kentang biasanya. Opor itu kayaknya turunan dari nenek moyang kita juga itu. Ya paling kalau misalkan lebaran kan masaknya itu aja ya orang tua sama ketupat paling ya. Hmm, kalau udah ngomongin makanan lebaran gak ada habisnya deh. Nah, mubung yana gak pulang kampung nih. Barang tahun ini yana mau silaturahmi ke rumah teman yana. Sambil makan juga sih. Assalamualaikum. Halo. Ayas, apa kabar? Selamat lebaran ya. Minal ayin walafah izin nih. Yuk, masuk yuk. Oke, oke. Ibu. Halo, tante. Ya, tante. Minal ayin walafah izin ya, tante. Iya, gimana ya lebaran? Gak kemana-mana? Sudah tadi ke tempat yang dulu. Oh gitu. Nyicipin dulu makanan dulu. Makan nih? Baru-baru tuh udah langsung makan aja nih, jadi gak enak nih. Gak apa-apa ya? Makan, iya. Mumpung lebaran. Kalau gitu saya makan deh, tante. Yuk. Yuk. Itu grupuk. Siap. Hidup. Grupuk. Mas, makan mas. Tante aku makan ya. Enak nih lebaran makan kayak gini ya. Kumpul keluarganya juga ya. Aduh, yes. Kenyang banget nih gue abis makan tadi ngomong. Makasih banget ya buat hidangan lebaran tadi. Eh, tapi ntar dulu lo harus mencobain ini nih. Makan lagi nih gue ceritain ya. Aduh, gak apa-apa deh. Ngomongin lebaran ya. Nah, ngomongin lebaran juga nih. Biasanya, kalau keluarga lo ada tradisi apa aja pas lebaran? Jadi, sholat it bareng-bareng. Terus setelah sholat bareng-bareng, baru silaturahmi ke tetangga. Setelah itu, silaturahmi ke rumah eyang deh. Itu aja sih kalian. Oh gitu, nah kalau makanan nih, kan lebaran biasanya identik dengan makanan. Ini lo mahal lo masak apa aja sih kalau lebaran? Masak yang pasti ketupat dong. Ketupat. Iya, khas lebaran kan. Terus ada opor, ada sambal ati, ada ore kempe, ada gulay ayam sih. Sebenarnya tiap tahun cuma gak ada gulay ayam tahun ini. Jadi banyak sih. Macem-macem banyak banget nih. Ada dari makanan utamanya, terus ada kue-kuenya juga nih ya. Nah, itu lo ada apa namanya cara buat mengelola cara makan lo gak sih pas lebaran gitu ya? Gak ada. Gak ada? Gak ada. Karena apa ya, hari kemenangan jadi semua harus merasa menang. Bukan merasa menang, apa ya? Merasa senang, menang. Jadi semuanya dilahap aja. Dan mumpung lebaran juga, biasanya keluarga kami itu ke rumah silaturahmi, ke rumah eyang. Dan itu juga pasti makan-makan juga sih. Ada makan-makan juga di sana? Ada makan-makan juga. Mending lo ikut aja gimana. Oke deh, ada makan-makan. Ada makan-makan juga. Kalau gitu boleh ikut ya. Oke, siap. Ayo deh sekarang nih. Sekarang aja lah, yuk. Nah, biasanya silaturahmi itu kelilingan. Sama kayak di kampung halaman diana. Mulai dari saudara sampai tetangga. Intinya sih kita pasti makan terus. Halo mbak, ikut kampung nih mbak. Karena makan saat silaturahmi salah satu bentuk penghormatan juga loh untuk tuan rumahnya. Iya sih, ini mau makan lagi nih gila nih? Iya iya lah, sayang dong gak dimakan. Kalau lebaran harus makan ya? Kalau terus semuanya dihabisin, sekarang gimana? Aduh, kayaknya enak banget. Kalau gitu mau makan dulu ya. Yuk lanjut. Oh yang ini ya. Datang sini, makan. Datang sana, makan lagi. Tapi, biasanya momen lebaran, sebagian besar orang juga merayakannya sebagai hari makan sepuasnya. Hahaha. Tapi kalau dilihat, makanan khas lebaran berbahan dasar daging, santan, minyak, dan kaya lemak yang bisa mengganggu kesehatan kita. Belum lagi kandungan gula dari kue. Selain itu, pola makan yang tidak seperti hari biasa juga berpotensi menimbulkan penyakit. Koper ayam misalnya. Makanan khas hari lebaran ini menggunakan santan yang mengandung lebih banyak lemak jenuh dan kolesterol tinggi. Satu potong koper ayam bisa menyumbang 13 gram lemak dan nyaris 200 kalori. Kalau sepotong sih, gak apa-apa. Tapi kalau sering, yang bisa menambah berat badan dan potensi kolesterol. Belum lagi kue-kuenya, seperti kue nastar. Satu potong kue ini mengandung sekitar 60 kalori dan kaya kandungan lemak dan gulanya. Kalau satu juga gak apa. Tapi kalau satu stopless sendiri, ya bahaya. Nah, daripada pusing dan dagdik-dik, Yana mau nanya sama ahlinya. Kalau secara sederhana, kira-kira penyakit yang bisa ditimbulkan dari makanan. Maska lebaran itu biasanya apa aja sih? Yang paling sering itu serangan goat ya, serangan asam uratnya. Jadi dia habis makan enak, gak akan dalam jumlah banyak, yang manis-manis. Ntar tiba-tiba serangan goat lagi. Jadi asam uratnya, biasa di kaki ya, dia seringnya. Di kaki nanti bengkak. Nah, itu biasa mereka yang sudah ada asam urat. Paling sering nanti sesudah lebaran, sakit lagi asam urat. Karena, ya itu, makanannya itu yang menyebabkan asam uratnya nanti akan meningkat. Kemudian, kalau misalnya tadi yang kadar triglyceride, kemudian kolesterol kita yang jahat, LDL, itu pengaruhnya gak langsung. Gak langsung nanti jangka panjang. Itu akan tertumpuk, terakumulasi terus dan terus. LDL meningkat terus-menerus nanti akan menyebabkan dalam pembuluh darah, tadi sembatan, dan lain sebagainya. Hmm, akibatnya banyak juga ya kalau kalap makan saat lebaran. Jadi, perlu tips nih buat mengimbangi pola makan kita. Kita dipantau dulu hasil-hasil labnya, dipantau ada masalah atau enggak. Kemudian, kalau memang gak ada masalah, ataupun ada masalah, baliklah ke pola makan yang sehat. Kalau memang ada masalah, mungkin harus konsultasi ke dokter. Tapi kalau gak ada masalah, tetap masih dalam batas normal, balik ke pola makan yang sehat. Jadi, tingkatkan sayuran dan buah. Kemudian, kurangi makanan yang fat, yang dari lemaknya tinggi, terutama minyak kelapa, itu lemak jinduh. Kembali ke Fitri dan kembali ke pola hidup sehat. Sayang juga sih, sebulan puasa kan udah kayak detoksifikasi, alias mengularkan racun dari dalam tubuh. Mbak, kalau jeruknya berapa nih, Mbak? Buah dan sayuran harus jadi menu utama. Biar Yana tetap sehat, supaya bisa nanya-nanya terus. Oke, makasih ya, Mbak. Lebaran emang momennya buat silaturahmi dan berkumpul dengan keluarga besar, termasuk di dalamnya makan besar juga. Tapi harus diseimbangkan nih, antara makan yang enak-enak, sama yang makan sehat-sehat, kayak buah-buahan ini nih. Biar kesehatan kita juga tetap terjaga. Bener gak? Nah, sekarang masih ada juga yang mau nanya, tapi gak tau gimana dan kemana nanyanya, tenang aja, ditipin aja ke Yana dengan cara mention, ke Etiana mau nanya. Nanti yang tanyain, karena Yana emang selalu mau nanya. Selamat Lebaran.